Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Jalil Elias dan Hiberti mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Akil Abdul Razak Begitupun dengan Mika dan Takumi Sasaki Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sihan Hasmi Tepat pada menit ke-14, Berkson Desilpa berhasil mencetak gol Dan membawa Johor Darul Tadzim unggul sementara 1-0 atas Negeri 9 FC Tertinggal 1-0, Negeri 9 FC mencoba untuk bermain menyerang Tetapi pada menit ke-17, lagi-lagi Berkson berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Johor Darul Tadzim atas Negeri 9 FC Pada menit ke-27, Hentet Aung berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 2-1 Pada menit ke-36, Jalil Elias mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih menenceng tipis ke samping gawang Dan pada menit ke-43, Jordi Ahmad mendapatkan peluang Namun bola sundulannya masih melambung di atas Mister Gawang Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang Tetapi skor 2-1 untuk keunggulan Johor Darul Tadzim atas Negeri 9 FC pun bertahan Hingga babak pertama berakhir